Intro Mesih melintasi Tol Transjawa Pada ruas Tol Moker Mojokerto Kertosono Dengan panjang 40,5 km Di belakang mobil off-road Tol Transjawa Mempunyai sejarah panjang Dari era Presiden Soeharto Hingga Presiden Joko Widodo Tol Transjawa Dibangun secara estafet Dalam beberapa periode Mulai dari Tahun 1978 Hingga tahun 2018 Berdasarkan catatan yang ada Pembangunan jalan tol di Indonesia Pertama kali Digagas Oleh Wali Kota Atau setingkat gubernur saat ini Yaitu Wali Kota Jakarta Periode Tahun 1953 Sampai 1960 Yang bernama Wali Kota Raten Sudiro Raten Sudiro Harjo Disastro Lahir dari keluarga terdidik Yang hidup di tengah lingkungan Bangsawan Keraton Yogyakarta Raten Sudiro Harjo Disastro Lahir pada tanggal 24 April Tahun 1911 Di Dusun Ledok Rat Makan Yogyakarta Nah Raten Sudiro Ini Adalah Kakek dari Kakek dari Aktor Tora Sudiro Bapak dari Tora Sudiro Bernama Tanto Sudiro Ini nampak Foto Tora Sudiro Kecil Sedang digendong Kakek neneknya Raten Sudiro Harjo Disastro Dan nyonya Siti Jauhari Pada tahun 1973 Pada tahun 1973 Sumber foto diambil Dari buku Sudiro Pejuang Tanpa Henti Keerbitan Gunung Agung Raden Sudiro Waktu itu Mengusulkan Adanya Jalan Berbayar Agar Pemerintah Daerah Kota Praja Jakarta Mendapat Dana Tambahan Kita ikuti Jimninya Mau Menyalip Ruk Dulu Terus Antisipasi Dari belakang Karena Bergerak Cepat Dari belakang Sayangnya Usulan Dari Raden Sudiro Terkait Jalan Berbayar Agar Kota Praja Jakarta Mendapat Dana Tambahan Ditolak Oleh Anggota Dewan Setelah Berjalannya Waktu Saya iring Dengan Kemacetan Jakarta Yang Mulai Terjadi Akhirnya Usulan Adanya Jalan Berbayar Dipertimbangkan Proyek jalan tol pertama Mulai digarap Pada masa Kepemimpinan Presiden Soeharto Pada tahun 1975 Pada tahun Pada tahun Pada tahun 1978 Presiden Soeharto Meresmikan Jalan tol pertama Di Indonesia Yaitu Jalan tol Jakarta Bogor Ciawi Atau diseringkat Tol Jagurawi Tol pertama di Indonesia Tol Jagurawi Memiliki panjang 59 km Dan ini juga Menjadi Bagian dari Tol Transjawa Dalam kurun waktu 1978 Melintas Melintas tepat dari belakang Bus Maslahat Maslahat 97 Melintas Maslahat 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 97 Dalam kurun Dalam kurun waktu 1978 278 Sampai 2004 Ada 242 km Jalan tol Jalan tol Transjawa Yang dibuka Berdasarkan data Dari Badan Pengatur Jalan tol Atau BPJT Melintas dengan cepat Dari belakang Bus Arel Putra Tol Transjawa Yang diresmikan oleh Bapak Presiden Suharto Di antaranya adalah Jakarta Tangerang Sepanjang 33 km Pada Bulan November Tahun 1984 Selanjutnya Ruas Jalan Tol Surabaya Gempol Sepanjang 49 Kilometer Pada Bulan Juli Tahun 1986 Selanjutnya Pada Bulan September 1988 Presiden Suharto Meresmikan Tol Jakarta Cikampek Dengan Panjang 83 Kilometer Selanjutnya Pada Bulan Juli Tahun 1992 Selanjutnya Pada Bulan Juli 1992 Presiden Suharto Meresmikan Tol Tangerang Merak Selanjutnya Kilometer Terakhir Presiden Suharto Meresmikan Tol Palimanan Plumbon Kanji Terakhir Sepanjang 26,3 Kilometer Pada Bulan Januari 1998 Dari Belakang Melintas Dari belakang melintas Busuk Keng Rahayu Melintas Kiri Kanan Kapit Bus Sukeng Rahayu Melintas Kiri Kanan Kapit Bus Cepat Eka Periode Pembangunan Berikutnya Pada Masa Kepemimpinan Presiden Keenam Republik Indonesia Bapak Bambang Susilo Yudhoyono SP Dari Tahun 2004 Sampai 2014 Total Panjang Jalan Yang Dibangun Jalan Tol 75 Kilometer Pada Masa Itu Pembangunan Tol Kembali Memasuki Masa Percepatannya Setelah Sempat Proyek Ditunda Periode Berikutnya Pada Tahun 2015 Sampai 2018 Pada Masa Kepemimpinan Presiden RI Ketujuh Bapak Jokowi Dodo Pada Perutnya Ini Tol Tol Pelengkap Transjawa Mulai Diselesaikan Tol 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 Yang Telah Diselesaikan Antara Lain Mulai Dari Cikopo Palimanan Penjagaan Pemalang Pemalang Batang Batang Semarang Semarang Sulu Sulu Ngawi Ngawi Kertosono Kertosono Mojokerto Surabaya Mojokerto Hingga Gempol Pasurwan Bahkan Sekarang Sampai Probo Linggo Nanti diharapkan Trot Transjawa Terhubung Dari Pelabuhan Petapang Di Banyuwangi Sampai Pelabuhan Merak Di Banten Terhubung Terima kasih.